garapan TV LED tinggal satu kasusnya mati total habis di obok-obok doser lain yang lainnya sudah jering semua ya Oke kita cek pembongkaran garapan yang selanjutnya TV LED polytron yang habis di obok-obok bengkel lain ya setelah saya bongkar sudah ditemukan acak-acakan seperti ini nah ini yang shot sudah dilepas ada banyak komponen yang dilepas ya ini resistor dioda fius ada lepas dan banyak elko yang hilang ini elko hilang ya Oke saya nego sama si user untuk mengganti mesin satu set kebetulan disini saya punya PSU Toshiba saya nanti mau modif ya dan temen-temen di TV Toshiba itu ada dua ada yang tidak cocok ada yang cocok yang tidak cocok itu yang seri ini tidak cocok ini sama-sama Toshiba ini serinya Oh ini serinya serinya 19 868 ini nggak cocok ini karena nggak ada inverternya yang nggak ada backlightnya tegangan backlight nggak ada ini ini tegangan backlightnya misah ini ya dan sedangkan yang ini ada tipenya ini tipe nya ini Toshiba berapa ini ya 19 HV10e dan ini MB nya oke di sini saya main modif di sini ada tegangan backlightnya ini cocok ya oke data datanya ini nanti kita samakan nah seperti ini data datanya data datanya itu ground ground dim na plus 12 ground 5 volt standby 5 volt ekon nah ini sama ini ya kita samakan nanti kita modifikasi cara-caranya ya oke simak terus agar pemula paham ya cara-cara memodifnya oke kita urut nomor 1 ya nomor 1 ground ground audio kita cari ground nah ini ground kita putus ground dan usahakan diukur ya pakai aku takutnya salah di sini audionya memakai 15 volt di Toshiba ya dan sedangkan yang ini 12 volt kita ambil yang 12 volt aja 12 volt ada 2 pin kita putus kita putus nah seperti ini di sini ada dua kita potong juga ini juga sama ke 15 volt ditumpuk jadi satu ya ditumpuk aja jadi satu seperti ini karena satu jalur nah seperti ini nah disini kabel groundnya ada dua kita putus lagi ini ground ditumpuk aja nah seperti ini nah seperti ini ditumpuk karena ada dua jalur oke habis ground 5 volt 5 volt 5 volt plus 5 volt B teman-teman kasih yang 5 volt B ya ada tulisan 5 volt B nomor 2 sini nanti saya buatin skema nah apa ya oret-oretan ya ke buku biar paham teman-teman kalau mau modifnya oke habis 5 volt 5 volt ground nah groundnya sudah habis di sini sudah diputus-putus tadi ya sudah di tumpang tinggi seperti ini groundnya sudah habis ini satu jalur ini nomor 5 ini kita pindah nomor 6 nomor 6 5 volt nah 5 volt biasa ini ya bukan tekon nah disini ada 5 volt biasa ada 2 jalur di 2 jalur cuma jadi satu nah seperti ini biar nggak nempel kita taruh di sebelah sini karena pinnya sangat dekat nah ini pin ilco 5 volt kita tumpuk 2 kabel 1 jalur ya di pin ilco plus ini setelah 5 volt kita ke power tv tulisannya power tv power tv kita ambilkan ke tegangan standby yang dari polytron ya karena tulisannya berbeda tegangan standby nomor 1 disini nomor 1 ke tegangan putus di power tv ke meen tembay ke tempat ke tegangan ke tegangan di ini apa namanya yang politron ini nggak ada kita pindah lompat kita anggurin dulu DC detect groundnya sudah habis ya sudah di jadi satu dengan sini nomor 9 ke ground nah ini jadi satu ya kita sudah lompat ke 10 10 ini bl on backlight ini ya kalau backlight itu kita jemper ke tulisan yang politron ena ini ya kalau pemula mungkin bingung apa itu pin ena bacaannya ena ena gitu ya tapi kalau di toshiba itu tulisannya bl on backlight on tulisannya ya kita putus jalur ena nah ini oke tinggal nomor 11 nomor 11 pin din tulisannya X din ya X din kalau di politron cuma din oke sudah selesai dan yang ini terakhir groundnya tadi lupa pin ground ini tadi pin apa tadi yang tidak dipakai pin detect DC detect kita tumpuk ke ground disini oke ini sudah selesai tinggal di uji coba ya oke disini sudah saya tulis ya barangkali ini teman-teman membutuhkan ini data dari PSU polytron dan toshiba cara menjempernya standby kita ke power tv B plus ya ada tulisan B disini jangan yang ini ya jangan yang plus saja B plus 5 volt itu ada di 5 volt icon ini jadis 2 jalur jadi satu ke 5 volt ya sama 5 volt ground dan ground 12 volt ini ke tegangan audio di toshiba itu 15 volt dan disini 12 volt gak masalah selisih 3 volt ya nah yang ini ena ini ya tulisannya ena ena ke backlight on dim jumper ke extra dim nah sangat mudah ya kita coba apakah berjalan dengan lancar Oh ya ada satu lagi tegangan backlight kita belakangan aja ya kita cari nanti yang mana plus ini patokannya gampang plus itu mana kita ambil dari elko nah ini ya ada sebuah elko nah ini ada sebuah elko jalurnya kesini nah kesini nomor satu ini plus ini dan ini main ground aja atau ke ground ke pin IC IC inverter oke kita langsung tancap ke mesinnya sekarang Hai sekarang tinggal tegangan backlight teman-teman kalau pos kalau bingung cara menentukan cukup gampang kita urut disini ya ini pin apa kita ambil dari pin apa ini kita urut kita pakai gunting kesini ya jalurnya kesini set kesini ketemu pin dioda ya nah dioda yang ketemu pin elko plus nah berarti ini plus cuma disini elko nya sudah dibuang sama bengkel sebelumnya nah patokannya itu teman-teman ya ini berarti plus sangat mudah cara memodifnya kita kasih tanda nah seperti ini berarti yang satunya ini ground atau main begitu juga yang ini teman-teman nah kita caranya seperti ini kita urut ini kan ada empat kabel ada empat kabel ya cuma yang dipakai itu dua kabel pinggir dan pinggir nah kita urut nah seperti ini kesini patokannya ke dioda juga ada sebuah dioda dan elko plus berarti ini plus ya yang ini plus berarti nah ini ketemu elko plus nah patokannya seperti itu ini kita lepas aja nggak apa-apa kumpit kita buang aja biar nggak ribet kita langsung jumper plus ke plus ground yang ground ya sangat mudah buat yang baru belajar nah seperti ini kita coba tes kita nyalakan apakah berhasil kita rapiin dulu kita rapiin seperti ini kita seprup dulu takutnya berubah-berubah oke kita kasih stiker kita percobaan cara ini sudah saya lakukan tiga kali ya nah kita coba nyalakan ya apakah LED nya mau menyala indikator mudah-mudahan MB nya ini nggak ikut rusak ya nah menyala ya Alhamdulillah sudah ketip-ketip berarti pertandanya sudah normal kita coba oh ini perlu di on off nah sudah ketip-ketip mudah-mudahan normal dan Alhamdulillah berjalan dengan lancar sekarang kita butuh tes running oke semoga bermanfaat ya buat teman-teman cara mengatasi tv polytron mati total peusnya sudah diobok-obok sama toser sebelumnya dan dimodif dengan PSU Toshiba oke semoga bermanfaat dan selamat malam tinggal di tes running ini oke semoga bermanfaat dan selamat menikmati Terima kasih.